selamat menikmati channel Juragan Project dan sampai pertama buat yang telah mau support cel ini dan telah bergabung ke cel ini semoga pundi kutonya, pundi dolarnya bahkan pundi co-nya semakin banyak dan yang baru bergabung selamat datang dan selamat bergabung di cel ini jangan lupa yang masih belum subscribe kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau peluang terbaru dari channel ini oke masih di seputar kordau lagi yaitu di tahap yang kedua yaitu fase kedua atau periode kedua yaitu untuk klaim notisnya jadi saya akan memberikan info terakurat terupdate dan juga tentunya masuk akal ya, jadi mohon jangan di skip untuk videonya, tonton sampai habis supaya kalian tidak gagal paham, oke kita langsung saja ke aplikasi Satoshi Kordau dimana disini ada notifikasi withdraw ya nah disini ya ini notifikasi withdraw nya saya juga baru baca ini jadi juga jarang saya nah disini ini adalah dari bahasa ini ya bahasa apa namanya bahasa inggris semua nanti saya akan terjemahkan terlebih dahulu oke biar kalian sama-sama paham ya oke ya kita tunggu saja oke disini saya berada di Google Translate yaitu pengumuman iDrop putaran kedua penarikan core waktu pemprosesan ditetapkan pada UTC UTC 2023 bulan 5 tanggal 15 jam 8 ya kemungkinan kalau jam 8 itu biasanya disini kisaran jam 12 siang ya oke seperti itulah kira-kira dan dan lanjut bagaimanapun dengan pertimbangan pengguna yang tidak menatakan alamat mereka tepat waktu untuk yang terakhir putaran kami telah menambahkan waktu pemprosesan ekstra di UTC 2023 bulan 3 tanggal 20 oke ini sebentar ya ya ini kan bulan 5 ini oke maksudnya disini ini bulan 3 jadi Februari Januari Februari Maret ya tanggal 20 jadi disini ada bulan 5 ya disini ada ditulis bulan 5 yaitu ada penambahan jadi ada 3 lagi ya karena ada ekstra nanti di bulan 2 nya disini kalau kalian tidak mengikat di bulan 2 di bulan 3 ya perhatikan ya di bulan 3 maka nanti bisa di periode yang ketiga yaitu di bulan Mei di tanggal 15 paham ya kira-kira ya oke next lanjut nah pengguna yang ingin tarik token harap tautkan penyarikan anda alamat sebelum UTC 2023 atau 2023 bulan 3 tanggal 20 ya dan juga disini ada peringatan sistem hanya akan mengirim data ke kordau 3 kali waktu pemrosesan pertama adalah UTC 06 yaitu di bulan 2 tanggal 2023 yaitu yang kemarin ya dan waktu pemrosesan kedua yaitu di bulan 3 tanggal 20 dan waktu pemrosesan ketiga adalah 2023 bulan 5 tanggal 15 jadi masih ada 2 periode lagi yang pertama di bulan 2 yang kedua disini ada tambahan ekstra tambahannya yaitu di bulan 5 tanggal 15 oke paham ya kira-kira ya jadi kalian nanti di bulan 2 di bulan 3 ini di Februari ya yang ini ya ini ini di bulan 3 tanggal 20 nanti kalau kalian tidak mengikat tidak lupa apa lupa mengingat walletnya mengikat walletnya maka di bulan 5 nanti akan ada waktu ekstanya jadi nanti di bulan 5 atau di periode ketiga yaitu di bulan 5 nanti akan bisa kalian tempelkan lagi alamat metamark sekalian di satoshi aplikasi harap jangan gunakan deposit inti alamat dari pertukaran apapun jadi intinya seperti ini ya saya jelaskan kalian jangan memakai alamat dari exchange manapun baik dari huobi baik dari oke oke bisa ya baik dari max dan juga baby itu jangan kalian wajib menggunakan hanya dua yaitu yang pertama metamax sama okx jadi kebanyakan kalau orang Indonesia ini kebanyakan memakai metamax tetapi ada tetapinya tetapi disini kalian harus hati-hati simpan kata prasandi kalian supaya nanti kalau lupa kata sandi loginnya beda dengan kata prasandi ini beda ya oke kalau kata prasandi itu tidak bisa di reset kalau kata sandi login itu bisa di reset kalau kalian lupa kata sandinya kalau hilang bang bagaimana ya hangus makanya kalian difoto prasandinya difoto atau ditulis di kertas supaya kalian tidak hilang nanti kalau ganti handphone itu kalian bisa masuk ke metamax yang awal yang sudah didaftarkan ke satoshi aplikasinya seperti itu ya paham kira-kira ya oke atau anda melakukan tidak dapat berima kor dari smart kontrak oke paham ya harap jangan gunakan alamat wallet apapun dari siapapun yang tidak anda kenal atau bagikan prasa sandinya anda atau inti anda mungkin hilang selamanya kalau a-drop fungsi penarikan kor sekarang terbuka anda bisa klaim token anda dengan menautkan alamat dompet aplikasi akan memproses batch pertama pengguna yang ditautkan alamat pada utc 06 februari 2003 silahkan klaim token anda segera mungkin sebelum ini waktu untuk menghindari keterlambatan silahkan baca pemberitahuan penting di halaman penarikan saat sangat hati-hati untuk menghindari operasi yang salah dan menyebabkan kerugian dana yang besar oke next jika anda tidak dapat menggunakan aplikasi setelah anda memperbarui google play store harap hapus aplikasinya terlebih dahulu nah jadi jika kalian yang masih belum mengikat walletnya di bulan yang pertama kemarin jadi di periode yang kedua kalau kalian tidak bisa menggunakan aplikasi satoshi atau lombot bagaimana ya error gitu lalu kalian install lagi dan kalian download lagi ya lalu install lagi seperti itu ya paham ya oke nah lanjut jika anda dapat menggunakan app lalu unduh dan install lagi versi baru satoshi sedang online milik satoshi misi baru adalah menjadi yang teratas di dunia platform iDoc gratis kami akan memiliki beberapa proyek luar biasa dan puluhan juta kripto penduduk dunia satoshi terhubung tinggi proyek berkualitas dengan jumlah pengguna yang besar juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan token proyek teratas gratis mari temukan dunia baru yang luas bersama jadi kalian paham sendiri ya dari update kesimpulannya gini jika kalian tidak atau terlambat meng copy atau mengikat alamat metamask kalian ke satoshi yang pertama yang kedua nanti ada yang tiga yang kalau yang ketiga nanti ambiar buyar semuanya kemungkinan yang mudah-mudahan nanti ada periode keempat karena penggunanya juga banyak seperti itu ya dan untuk metamask hati-hati prasandi kalian itu disimpan kalau kata sandi lupa bisa di reset kalau prasandinya itu hilang tidak bisa di reset tidak bisa dipulihkan kembali alias nanti koin kalian semuanya hilang kalau bisa kalau mau ikut idop yang lain tentang swipe menyuap swipe men-swipe seperti itu ya oke itu pakai alamat metamask lain ya atau bisa satu aplikasi metamask itu bisa menggunakan seribu akun disana yang penting kalau kalian paham ya kalau tidak paham ya jangan pakai cloning tidak boleh pakai handphone lain atau pakai handphone istrinya atau pakai handphone anaknya adiknya adalah sebagainya tetap berhati-hati oke paham ya dan sini ada update-annya di kodak sendiri ini 8 baru 8 8 8 Februari ini 12 jam yang lalu saya sudah apa namanya sudah update tadi ya oke disini kita 24 jam rebound oke ya disini saya pengucapkan terima kasih kepada mix global hope you come kodak validator and your belief in decentralization security and security wide satoshi plus consensus oke mungkin cukup disini dari saya semoga bermanfaat untuk update-nya bagi yang masih belum mengikat wallet-nya di satoshi plus silahkan kalian ikuti video-video sebelumnya ada di playlist ya disini kalian bisa cari saja di playlist tentang project cordown disini lengkap cara ikatnya dan juga cara apa namanya juga cara ini cara verifikasi wajahnya nanti lengkap di video yang disini kalian bisa cek di playlist ini nanti atau saya taruhkan di card saya nanti di video ya oke pahamnya disini ya oke dan disini saya akan butuh tambah lagi dan disini di aplikasi satoshi ya disini saya akan claim dulu ya oke kita next nah dan disini kita klik seperti ini ya disini core dan disini alam penarikan core yang diikat ini tentunya masih belum hanya ini bagi yang belum mengikat yang kemarin oke mungkin hanya ini dari saya untuk update core down lagi di video yang kedua dan jangan lupa ya yang masih belum subscribe kalau subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ini bulan terbaru atau bulan terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya see you the next video sub indo by broth3rmax